Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa lagi dengan saya Muhammad Zaino Najib disini di Bahasa Rusia untuk Pemula ya kembali lagi saya untuk mengingatkan bahwa beberapa teman-teman yang mau menambah referensi dalam belajar bahasa Rusia atau cerita pengalaman tentang bagaimana hidup saya di Rusia bisa kunjungi wprusia.com atau yang ingin kontak saya bisa menambah teman di akun instagram saya masnagwib dan saya mengingatkan lagi bahwa grup yang belajar bahasa Rusia ada di deskripsi video ini dan ini akunya saya jadi saya yang ambil kontrol baik lanjut aja ya Bahasa Rusia untuk Pemula next oke jadi di video channel ini ada dua playlist yang satu adalah Bahasa Rusia untuk Pemula dimana saya akan berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang bertanya mas bagaimana sih cara mengungkapkan seperti ini atau mas bagaimana sih cara mengatakan seperti ini kayak gitu lalu untuk playlist satunya lagi Bahasa Rusia dasar itu untuk yang baru saja mulai belajar Bahasa Rusia sebenarnya ada kita ingin Bahasa Rusia untuk Pemula itu ada yang dari video-video pertama kita juga mulai dari dasar tapi kalau yang Bahasa Rusia yang disini yang playlist ini itu saya pakai buku dan pakai referensi gitu kalau yang ini dulu temanya saya buat-buat aja gitu oke lanjut aja ya kemudian ada yang tanya Mas bagaimana caranya mengatakan contohnya akan dan mau dalam Bahasa Rusia contohnya saya mau makan saya mau apa atau saya akan pergi dan kayak gitu yang dimasukkan seperti itu kemarin itu dalam obrolan kita kalau begitu saya akan cari gitu saya akan mencarinya gitu jadi kayak gini teman-teman untuk mengatakan mau dan akan dalam Bahasa Rusia kita memerlukan ada dua cara cara pertama itu menggunakan perfective form jadi dalam Bahasa Rusia itu formnya kan ada dua jenis ya jenis yang Bahasa Rusia itu saureshen, niwit dan nesawureshen, niwit jadi saureshen, niwit itu yang perfective dan kalau nesawureshen, niwit itu yang imperfective jadi secara pertama kita menggunakan perfective form itu sudah menunjukkan makna apa namanya in the future jadi kejadian itu akan berlangsung di waktu yang akan datang itu perfective form kalau cara duanya menggunakan mau atau akan itu kita menggunakan kata kerja bantu yang akan yang akan itu kata kerja bantu yang kita pakai adalah bit dan kalau yang mau kata kerjanya yang kita pakai adalah hoted 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 tapi ini bukan seperti ini yang kita pakai adalah konjugasinya ini adalah infinitifnya infinitifnya jadi yang kita pakai adalah konjugatifnya plus infinitifnya bingung gak langsung aja kita contohkan ya bit sendiri sebenarnya makanya banyak ada be ada happen jadi kalau dalam bahasa inggrisnya itu bit itu bisa bermakna be itu loh yang apa namanya i am you are he is kayak gitu ya be some happen contoh yang happen mana but to rados iligori be enjoy or grief stobudit yesli on fseozna uzna stobudit yesli on fseozna what will happen if he learn everything or he knows everything kayak gitu jadi be ini banyak mananya nanti bisa teman-teman pelajari sendiri atau kita nanti belajar bareng lanjut ya nih contohnya yang pakai bit plus infinitif imperfective ini rumus bit plus infinitif imperfective jadi kalau kita pakai apa namanya infinitif infinitifnya jadi ya kata kerja asli yang belum berubah belum dikonjugasi dan imperfective plus infinitif imperfective ya pakai yang nesawarshani bit yang ns ns bitnya sendiri untuk nastayashi premianya atau present timenya ini ya budu jauh ya ini bit tapi ya budu tim budish on ana anu budid mi budim jadi kalau i will ya budu ini kalau dalam bahasa inggrisnya mungkin diartikan will jadi ya budu itu i will tim budish you will on ana anu budid he she it will mi budim we shall we shall we budite you shall or ani budud they shall they will contohnya like gini kato buddh citat kato buddh citat kato buddh citat ya buddh citat siapa yang akan membaca kato buddh citat bla 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 bisa jadi siapa yang akan membaca teks pancasila kato buddh citat pancasilu kato yang butuh citat Pancasila saya akan membaca saya yang akan membaca Pancasila ketobudit citat bit apa namanya konjugasi bit ya, konjugasi bit budit, ketobudit, citat kenapa budit? karena keto, keto itu kan siapa kan kata gantinya yang dipakai adalah kata ganti orang ketiga, ketobudit citat siapa yang akan membaca budit, ini bitnya plus infinitif, imperfektif jadi tidak bisa ketobudit pracitat, kayak gitu ya ada sih dalam beberapa kasus pakai ketobudit pracitat, tapi tapi apa namanya yang secara umumnya kalau budit itu pakai infinitif, imperfektif ya budu citat, tidak bilang ya budu pracitat, enggak, tapi sebenarnya bisa dalam obrolan ya budu pracitat itu sebenarnya dibenarkan tapi kalau secara umumnya ya budu itu citat ya budu citat oke ketobudit citat ya budu citat ya siapa yang akan membaca saya akan membaca kalian bisa mencari kalau punya apa namanya carilah sendiri kata kerja-kata kerjanya yang lain langsung dan dilihat disana sabariseniwit atau ini sabariseniwit kayak gitu ketobudit citat siapa yang mau tidur siapa yang akan tidur di lantai pertama itu pertama lantai siapa yang akan tidur di lantai pertama saya akan saya yang akan tidur disana saya akan tidur disana saya ya tam disana budu akan spat ya tam budu spat saya akan saya akan tidur disana saya akan saya akan tidur disana ya tam budu spat bisa juga ya budu spat tam juga bisa on budu spat tam on budu spat tam mi budu spat tam mi budu spat tam mi budu spat tam kayak gitu jadi akan akan makan ya budu kusat saya akan makan ya budu kusat ya budu apa ya apa lagi kata kerjanya saya akan bernyanyi lanjut ini kalau yang mau I want kalau yang tadi kan I will yang sekarang I want ini contoh saya tidak mau beli buku ini dia yang akan beli jadi ini kan sama-sama beli kan kupit dan pakupat itu artinya sama-sama membeli tapi kalau 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 saya tidak mau membeli buku ini on buddhid pakupat dia yang akan membeli kalau kita balik contohnya kalau onnya yang disini ya nya yang disini aduh maaf mana ini ini tadi ya kalau kita balik disini onnya yang ke atas on ne hojot on ne hojot kupit itu keniku ya budu pakupat yio saya akan membelinya tambahin disini ini juga contoh yang satu contoh tapi buat dua contoh ya contohnya ya ne budu gawarit ya ne budu gawarit saya tidak akan bilang ya ne budu gawarit ya ne budu gawarit saya tidak akan bilang ini kalau ini artinya ya hoju skazad ini artinya sama to speak atau to tell to speak atau to tell tapi kalau saya tidak akan saya tidak akan bilang saya mau bilang yang ini artinya yang kedua jadi kalau budid atau bid bid plus infinitive imperfective kalau khotid atau khotu atau khotish khotid ini konjugasinya plus infinitive perfective jadi kalau saya bilang ya apa ya saya mau ya ini butuh ya ini butuh saya tidak akan pergi saya mau pergi saya tidak akan pergi ya ini butuh saya mau pergi ya kalau masih bingung silahkan tanya ya pakai komen atau di grup kita sudah ada atau bagi komentar terima kasih saya Najib jangan lupa subscribe dan bagikan ke teman-teman yang ingin belajar bahasa Rusia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati